Halo selamat malam berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Santu Nyomon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube gimana Mbak E Hai uji waktu nih loh Mas Andro aku kan pengen ngobrol pengen cipik-cipik agak lama tapi waktu nih loh aku mau tanya yang 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 permasalahanku nomor satu ya satu dulu deh aku mau tanya Oh apa oh apetit majikanku sudah tiga kontrak ya empat kontrak ini jalan yang jadi masalah itu anak pertama suka mencuri uang ya suka mencuri uang Mas Andro terus oh oh yang jadi sasaran ya pastilah kita lah ya kita lah itu udah berapa kali lah ya sampai dulu aku lapor polisi suruh masuk ke rumah saya gitu kan dulu sewaktu hilang satu kepok uang kepok uang nah yang kedua itu saya dituduh nyuri Oh berliannya si nenek ya kedua tapi saya nggak lapor polisi lagi itu udah selesai nah yang yang lalu-lalu yang nggak besar sama Sandro aku kan nggak enak di kupingin gitu kan nggak enak di kupingin boku ngomong anu ceh aku ngedak ke duit nih dompet tuh hilang rungatus-rungatus ya aku ngomong yon dulu aku yur nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge prai roh nge-nge-nge-nge-ngeén tapi kan nggak enak juga di hati kan Cause ongan lo terus ya nah dan nah adiet awe aku kok namun pergi diri ah aku kurang nge-nge rung boku kan moong aba dawacho nah adiet karbox aku paroku kan moong abaif kabu taaf maan aku dia bertahan nge-nge ini juga enak orang anak nih Mas xantro har skies nah orang anak orang anak soal cara berlangis2 yang d skestreng doi ber Stage 1 ke ringongat taus kan Dari yang menerima uang juga di Rengok itu ga enak banget. Momentlah. Kok tidak. Momentlah, aku 1-2p. Tapi yang mbak keempat yang harus puji ngomong. Akunya aku ketika di rumah yang ilang Rp500. Lalu mungkin yang mana. Mungkin tiba-tiba saya ketika di rumah yang ingin. Saya 500 impossible kali. Sekarang caranya ada kamera juga. kalau orang-orang ingin ngapain di kamarmu, malah ingin ngapain di ruang kamar. Mungkin aku dingin, mas Andro, regeten juga lah. Juga bilang, mbak, ya. Aku harus ngomong, ya, aku harus ngomong lah anak, aku ini apa orang, mungkin kan yura enak, dikira anak-anak nuduh anak-anak juga, ya kan. Nuduh anak-anak juga. Mas apa ini, apa-apa mbak les nuduhnya, kan nggak mungkin. Ini satu tok, masalah nyuri. Katanya banyak. Apa satu-satu dibahas, nyuri dulu kita bahas. Nanti apa lagi. Nyuri dulu. Nyuri dulu dong. Kita satu-satu. Oke. Jadi gini mbak, kalau dari sejak sampen kontrak dan sampen dianggap nyuri, dan mereka benar-benar nganggap sampen nyuri, dan nggak ngerti biasa anaknya, nggak mungkin dong sampen ditambai kontrak. Bener nggak? Iya. Jadi sampen nggak perlu kak, kak apa, berpikir yang sensitif banget gitu. Selama ada CCTV, ya kan. Semuanya ada CCTV dan dompet itu ter-cover dengan CCTV. Coba dibuka CCTV-nya dulu. Mem, dadai, cek siapa yang ambil dompetmu. Kan kelihatan tuh. Seperti apa dan bagaimana. Kan kayak gitu. Jadi, sampen ini udah tiga kontrak kan. Tiga kontrak. Iya. Empat kontrak. Empat kontrak. Empat kontrak. Artinya orang tidak akan menambah kontrak kayak sampean, kalau tidak bisa dipercaya. Dan tidak bisa bekerja. Iya. Itu hanya masalah perasaannya sampen DW aja. Sebenarnya, sebenarnya dia itu tidak nuduh. Dia itu mengkonfirmasi. Duitku hilang nih. Nah, dia mengkonfirmasi. Cuman pikirannya sampen kok. Aku sendiri tertuduh aku sendiri tidak omong. Itu loh. Itu tuh perasaan nih. Perasaan nih ya nih cece itu kayak gitu. Semuanya serba sensitif. Sekarang logika aja. Dari cerita sampen itu, bisa aku masukkan lo ke logika. Aku mikir. Nah, nih sampen ini nyolong. Nampir ayo ketwingin. Mungkin nambah sampe. Petang kontrak. Iya sih. Logikanya sampen harus dipake dong. Dan pertanyaannya. Sekali lagi. Nek selama sampen masih butuh uang. Ya giliran majikan mau naruh dompet. Dan dia mau keluar rumah atau ninggal dimana. Ingetin. Ingetin ke dia. Hati-hati loh. Anakmu. Duitmu dijumpui anakmu. Itu aku mau aranin. Nah, itu sebelum kejadian sampen ngomongnya harus begitu. Jadi untuk mengingatkan dia kembali. Itu kan satu hal yang akan membuat majikan sampen tambah percaya lagi sama sampean. Yang kedua. Anakmu doi jiwa kayak gitu. Itu apa memang gak pokai sangu. Kan sampen juga bisa ngomong kayak gitu. Bisa dipahami gak? Jadi hubungan antara anak sama ibu itu. Bagaimana sampen yang ada disitu itu juga bisa jadi jembatan gitu. Supaya kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu tidak baik. Bisa ditanggulangi gitu loh mbak. Jadi jangan justru sampen punya perasaan yang. Aku kok dituduh. Kok yoraina. Kok yornya. Ini loh. Saya kasih tau sekali lagi. Ini gak cuman sampen. Hampir semua. Temen-temen yang ada curhatan terus dituduh mencuri. Itu rasanya kayak sakit hati. Saya kasih tau. Sekali lagi. Orang Hong Kong itu bukan menuduh. Ya. Sekali lagi. Bukan menuduh. Tapi perasaan kita yang halus dan terlalu lembut ini loh. Sehingga kita merasa seolah-olah kita itu terduduh kita jadi yang nyuri. Gitu loh. Nah. Tapi kalau kita itu bisa menjelaskan. Dan memang dia dan tidak mencuri. Maka yang terjadi juga. Ini terjadi juga sama saya. Anak yang diproses sama istri saya. Datang ke majikan. Kemudian anak itu mau di intermarriage. Gara-gara mau curi 2 ribu. Tanyain mbaknya. Gak sampe nyuri gak. Astagfirullah. Sumpah demi Allah saya gak nyuri masih yakin ya. Oke. Saya ribut sama majikannya mbak. Nah giliran saya sudah belain dia supaya gak nyolong. Dari bebas dari tuduhan pencurian. Ya kan. Nah selanjutnya mbaknya malah di interminate. Karena tidak bisa berubah. Empat bulan. Gitu loh mbak. Mbak. Jadi untuk kasus pencurian ini. Ya sekali lagi. Polisi mungkin kalau dikumpulin. Polisi-polisi di Hongkong itu ya capek juga. Kalau mbak-mbak sudah pikun. Naruh duit. Terus dikirain jejiknya yang nyuri. Itu pegeh. Makanya ini harus dikampanyekan. Harus disampaikan juga ke teman-teman semuanya. Untuk tidak pernah ada rasa takut apapun. Kalau di rumah itu dilengkapi CCTV. Tantang balik. Ini kalau kejadiannya dia marah-marah nyente-nyente. Kalau sampean kan cuma nanya. Cuma laporan sama-sampean. Duitku dicolong. Duitku hilang meneh. Rungatus. Nah itu kan laporan. Bukan sampean yang nuduh. Dituduh sampean. Nah kasus-kasus yang kayak gini. Kalau ada CCTV. Kalau saya yang kerja di tempat ECC. Saya bilang itu ada CCTV kamu lihat. Panggil polisi. Terus sampean ngomong. Kalau polisinya datang. Pak polisi lihat. CCTV itu hari ini. Jangan besok atau lusa. Tantangin gitu. Berani nggak majikanku. Apa namanya. Nuduh aku kalau nggak ada bukti. Lihat itu CCTV. 1x24 jam. Dia naruhnya kapan. Dia itu hilangnya kapan. Ayo. Kita lihat di CCTV. Nah. Bisa dipahami nggak mbak. Iya. Bisa. Oh. Itu yang pertama kali kehilangan uang ya. Yang dulu pertama kali kehilangan uang. Setelah saya cuti ya. Kalau saya cuti. Untuk pertama cuti 1 bulan. Nah pulang ke sini. Kerja 2 bulan. Dia kehilangan uang. Satu kepok. Ya. Satu kepok tuh banyak lah Mas Andro. Ya kan. Banyak lah satu kepok. Nah. Di kamar itu ada CCTV. Ya kan. Aku bilang. Lihat aja di CCTV. Ya kan. Ya sekiranya. Oh. Sekiranya kita orang dewasa. Kalau CCTV. Oh. Kalau kamera itu menuju ke tembok kan. Istilahnya insting kita orang dewasa ya kan. Mungkin lagi apa kan dialihin gitu kan. Nah. Kalau pagi. Saya arahin lagi gitu kan. Arahin lagi. Ketempat kan lemari lah. Apalah gitu kan ya. Ketempat yang semestinya gitu. Saya paham lah orang namanya sama-sama dewasa. Nah. Hari-hari itu saya bilang. Oh. Lihat aja. Oh. Apa kameranya. Oh. Apa kameranya. Siapa yang muter kan disitu kelihatan semua. Nah. Nah. Majikan saya bilang. Yang cewek itu bilang. Ya anak saya. Yang besar. Yang muter. Kata dia gitu. Ya kan. Nah. Tapi dia gak percaya ya kan. Oh. Dia bilang. Tapi kalau gitu banyak. Buat apa. Gitu kan. Masih gak percaya itu. Sebab itu dulu ya kan. Buat apa. Yang gak tau. Aku juga gak. Gak tau masalah itu. Kamu bisa tanya sendiri. Bisa rundikan sendiri sama anak ya kan. Nah. Karena dia. Mojokin saya. Sampai mepet lah istilahnya ya. Saya bilang. Kalau kamu gak percaya. Saya akan. Saya akan panggil. Apa namanya. Akan panggil Pak D lah kesini ya kan. Kalau kamu gak percaya. Suruh melidah apa ya. Nah. Ada 6 Pak D masuk rumah. Ya kan. Melidah kamar saya. Intervasi saya. Sampai 1,5 jam di dapur. Dua-duanya. Pokoknya. Majikan saya bilang. Kalau gak kamu. Ya dia. Kalau gak dia. Ya kamu. Tapi kalau dia. Yang ambil. Itu buat apa. Itu yang gitu. Tapi kalau kamu yang ambil. Siapa tau kamu butuh di rumah. Atau gimana. Itu sudah jelas sekali. Mas Andro. Ya kan. Nah. Saya di introgasi ya. Apa. kode TNG. Apa namanya. Buku rekening saya ya kan. Buku rekening saya. Di foto semua. Sama Pak D. Nah. Ketauannya itu. Ketauannya itu. Mas Andro. Setelah proses 2 bulan. Gak ada info ya. Dari Pak D ya. Gak ada kejelasan. Dari Pak D. 2 bulan kemudian. Kan. Saya lihat itu. Resit. Pembayaran. Permainan. Online. Permainan online. Saya lihat. Resit pembayaran. Permainan online itu. 800 dolar. 800 dolar. Resitnya itu. Jatuh. Mas Andro. Jatuh dari pas sekolah dia kan. Aku bilang. Oh kamu. Apa kamu kasih uang ke. Anak yang besar kamu. Enggak. Buat masukin uang ke HP. Enggak. Tapi saya ketemu resit ini loh. Ini hari kemarin loh. 800 dolar. Ya kan. Kemarin loh. 800 dolar. Terus. Dari itu. Semalamnya anak di intromasi 5 jam. Sama orang tuanya. Di apa namanya. Di ruang tamu. Semenjak itu Mas Andro. Majikan sangat percaya sama saya. Ya kan. Kalau saya gak ngambil. Anaknya ngaku. Duitnya buat permainan online. Permainan online itu. Habis. Habis duitnya tinggal 300 dolar loh. Duit sengkep kok loh Mas Andro. Tinggal 200-300 dolar. Gitu. Itu. Semenjak itulah. Majikan percaya. Ya kan. Percaya. Nah. Kalau emang majikan mau mudik lah. Istilahnya ke Cina. Kalau anaknya yang besar gak ikut. Semua kamar dia. Lalu saya kunci. Saya bantu kunci. Ya kan. Saya bantu kunci. Kalau dia bilang. Kok. Kok kamar ini dikunci. Oh gak tau. Mungkin ibu mu kunci. Saya bilang gitu aja. Ya kan. Gak tau mungkin ibu mu kunci. Tapi. Saya bila sama majikan. Itu kamar kamu udah saya bersihin. Saya kunci. Saya takutnya. Ada apa-apa. Ya kan. Takutnya ada apa-apa. Gitu aja. Jadi. Majikan saya ya. Ya percaya. Gitu kan. Tapi kalau. Kalau akhir-akhir ini. Oh ya gini-gini. Oh muciwo. Gitu aja gitu kan. Aku gak tau. Ada dompet disitu. Gitu aja. Kalau aku tau. Aku singkirin ya kan. Aku singkirin. Aku ngumpetin. Yang benar. Kalau kamu tanya. Eh. Kamu lihat dompet. Enggak. Oh ini aku taruh disini. Nah gitu. Biasanya Mas Andro. Kau gak. Ini aku taruh disini. Gitu. Biasanya. Tapi. Dengar-dengar juga. Perang nyaman juga Mas Andro. Ya kan. Perang nyaman juga. Gitu. Ya untungnya. Untungnya. Meskipun uang saya. Saya geletakan gitu aja. Ya kan. Uang saya. Saya geletakan gitu aja. Perhiasan saya. Saya geletakan gitu aja. Itu untungnya. Dia gak ini. Gak. Gak. Gak cawe-cawe. Gak cawe-cawe. Daya tuh belum. Nanti kalau. Nanti kalau otak. Seraka dan rakusnya dia ada. Ya siap. Apapun yang ada disitu. Diembat. Tapi bisa jadi. Orang aku ngambil duitnya ibuku sendiri kok. Kenapa harus nyuri. Aku kan ngambil punya ibuku sendiri. Dia juga bisa beralibi seperti itu mbak. Dia menggunakan alasan seperti itu. Nah bagi saya sekali lagi ya Sekali lagi bagi saya Kalau Samen ngerasa nyaman Masih ada disitu ya Samen bicarakan Baik-baik Anakmu punya karakter kayak gini Kamu udah tau sendiri Aku kerja disini mau cari uang Bukan mau cari masalah Tapi kalau lama-lama kayak gini Ini juga mengancam dan membahayakan Diriku sendiri Kalau memang Samen mau menyelesaikan Tapi kalau Samen menganggap Samen bekerja disitu mereka juga bisa terima Mereka gak ada masalah Ya tolong Itu gak perlu dipikirkan yang terlalu berat Jadi Sekarang itu sederhana sekali Bagi saya Kalau Samen bertanya sama saya Hindari pikiran yang tidak enak Tapi Berbicara dengan logika CCTV semuanya kembalikan Ke posisinya Dan kalau Samen menggeser dan semuanya Ya usahakan tolong dilap Atau Samen pakai tangan Karena bagaimanapun Anaknya yang menggeser Kemudian fingerprintnya Samen juga yang paling terakhir Karena Samen yang muter balik Itu ada dua fingerprint Kalau seandainya nanti Itu kan masih segitu-segitu saja Nanti kalau hilangnya sudah tambah banyak Terus ada juga Apa namanya perhiasan dan macam-macam Nah itu akan menjadi masalah Karena kita gak ngerti Majikan itu kan semuanya pasti punya batas Apa yang bisa membuat dia jadi marah Ataupun tidak Nah kehilangan segitu mungkin dia masih bisa maklumi Kalau kehilangannya sudah 1 juta Hongkong dolar Nah itu disitu Malah petaka terbaru Nah kembali sama sampean Kecerdasannya sampean Logika sampean main gak disitu Jadi kita itu kadang-kadang bikin konten Ngajarin teman-teman untuk Menggunakan logikanya mereka itu agak susah Yang mereka pikirkan adalah perasaan Nah kalau kita di Hongkong terus pakai perasaan Mampus lah mbak Ya mati sendiri lah Hongkong kok pakai perasaan Gak ada pakai perasaan Hongkong Makanya kenapa ada banyak CCTV itu Karena gak ada perasaan Ya gak salah juga gitu loh Makanya kenapa Negaranya bisa maju Karena orang-orang lebih banyak menggunakan logika dari perasaan Kalau Indonesia kan perasaan Coba ada artis Yang buah gu Terus doa ke Terus kemudian artisnya ketemu Woi artis Itu kan perasaan Kalau kita bicara logika ya sama-sama manusianya Dia kerja jadi artis ya sudah Saya kerja jadi kuli bangunan ya gak ada masalah Ya gak tergila-gila begitu di TV Ayo foto-foto minta foto Nah itu kan udah manusia Indonesia itu paling banyak menggunakan perasaan dibandingkan logikanya Iya kan Makanya kenapa Ustadz-ustadz yang bisa menyentuh hati Terus akhirnya ada beberapa juga yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Itu karena kan perasaan Makanya saya sekali lagi ke teman-teman semuanya yang nonton Ya kan Saya berharap untuk teman-teman semua juga menggunakan logikanya Enggak selamanya Enggak selalu Apa yang teman-teman lihat dalam diri saya itu benar dan baik Saya selalu bilang begitu Suatu ketika omongan saya Pembicaraan saya Bahkan apa yang saya lakukan itu bisa menyakiti hati kalian Tapi saya sampaikan di depan Gitu loh mbak Jadi Hongkong ini gak bisa Kita bicara perasaan Kok gak ngerti hatiku perasaanku Aduh mati aja sudah Salah satu curi-mencuri itu kan Kesentuh hati dan perasaannya Aku ini udah kerja Aku udah mengabdi Kok jadi tuduh mencuri Tapi ada juga yang teman-teman kita sendiri yang memang benar-benar mencuri Perhiasannya juga dicuri Dijual Resep masakan juga dicuri Dicuri beneran Ada juga Jadi kembali lagi Untuk melindungi diri kita Logikanya dipakai Ayo kita berlogika Nalar berpikir kita itu Jangan sampai cacat gitu Jangan sampai tercederai hanya karena Mengutamakan perasaan daripada logika sama akal Kan repot mbak Ya untung saja Kedua majikan saya itu Bisa diajak diskusi Bukan masalah untung mbak Ya sampai harus Beralasan Atau sampai mengutarakan Sesuatu yang memang Bisa dicek Fakta dan kenyataannya gitu loh Sampai juga semakin Harus main logika Gitu loh Ntar kalau kayak gini Kejadian jadi Yang tidak ada dalam benak mereka itu ya Dari Indonesia berangkat ke Hongkong Itu cuma cari uang Padahal loh Cari uang untuk menyelesaikan masalah Padahal dengan berangkat ke Hongkong aja Itu dia memulai masalah baru mbak Iya mas Gimana sih Semua orang yang ngomong sama saya Mesti benar Benar Ya karena Omongan saya itu sebelum keluar Tak olah dulu di otak saya Tak korelasikan dengan teman-teman yang telpon Ke Hongkong Itu pinginnya menyelesaikan semua persoalan Masalah-masalah kita di Indonesia kan Tapi begitu petak nginjekin kaki Hongkong Sehari dua hari Nambah masalah gitu loh Nambah masalah baru gitu loh Masalah Indonesia bisa terselesaikan Dengan kita kerja di gaji Tapi sehari-hari Masalahnya Banyak sekali Majikan ngomel Majikan yim cim Majikan banyak perhitungan Majikan gak punya hati Gak punya perasaan Coba Enggak itu nambah masalah Gitu loh mbak Jadi kalau gak siap Mempunyai masalah-masalah baru di Hongkong Ya sudah Makanya kenapa saya bikin konten ini Supaya teman-teman bisa mengantisipasi Masalah-masalah Yang akan terjadi Kepada diri mereka Sesuatu yang gak pernah mereka bayangkan Mereka tonton di konten saya Tapi Sekali lagi Apakah semuanya sepakat Dengan apa yang saya buat Enggak juga Bahkan orang-orang aja Yang menganggap konten saya Bernilai dan memanfaat Belum tentu juga nge-share Untuk membantu yang lain Itu loh mbak Jadi Ya sudah gak apa-apa Jawabannya kok Enak men nge-share W.E. Sandro Kono sing oleh duwe Ini sing nge-share W.E. Sandro Padahal Sekali lagi Kebaikan Sebesar biji zahrah pun Itu akan ada balesannya Tidak semuanya Orang itu berpikir ke situ Menginformasikan hal yang baik Menyampaikan hal yang baik Itu gak semua orang mau Tapi kalau pas tukaran Cakar-cakaran Kerauan-kerauan Cepat sekali nge-share nya Halo Iya Iya Masalah pencurian gimana Aman Kita bahas berikutnya Apa Ayo Enak kan Logika mbak Dipake logikanya Sampai Terus berpikir Jangan sampai lengah Lengah sampai Kena nanti Kena telpon aku mana Yang momen Dino ini berarti gak kanku Aku ngomong Loh Aku seneng Kalau Yang tak ajak telpon Terus bisa ngekek Ketawanya Aku seneng Yang ada kan Biasanya sedih-sedih Nangis Susah Itu artinya ketika Kita bisa ketawa Logika kita kan Bekerja Coba kalau kita sedih Dan susah Serta ketakutan Tertawa itu gak keluar Makanya Orang yang bisa Tertawa Adalah orang-orang Yang bisa berlogika Bahkan pelawak itu Untuk supaya bisa Ngelawak itu Mekir loh mbak Enek si naune Benar Itu loh Apalagi Apalagi Aku ya Aku itu Kalau di depan Teman itu Sering 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 Tapi aku Seneng Tapi aku Mungkin Neng Kamar Diri Nah Itu artinya Apa sih Itu artinya Apa Seseorang yang Pura-pura Kuat Sebenarnya Di dalamnya Itu rapuh Itu Karena dia Menahan beban Akhirnya Yang bisa Dia lampiaskan Dilampiaskan Seketika itu Tapi Pada fakta Dan kenyataannya Makanya Jadi Jadi orang itu Menurut saya Yang balance aja Ya sudah Saya sedih Ya sudah Saya nikmati Ya sudah Ini kehidupan saya Ya sudah Ini jalan yang saya pilih Karena gak banyak orang Itu bisa konsekuen Dan konsisten Dengan apa yang Dia pilih Begitu Memilih untuk Meninggalkan keluarga Memilih untuk Meninggalkan rumah tangga Ini masalah Mbak Bener gak Oh Bener Mas Ando Aku Aku Loncat ya Malih ya Loncat Masalah Nomor papat Loncat Masalah Nomor papat Aku Rene Itu Jual Pak Menyelesaikan Masalah Mas Sandro Ya Ah Rumah tanggal Pengen Kawa Malah Ya Orang Orang Pengen Campur Maru Maru Tuhan Orang Pengen Campur Maru Maru Tuhan Ayolah Kawa Daripada Bojoku Selung Luar Mas Sandro Nah Aku Siksa Siksa Di Pocok-pocoknya Masalah Masalah Trauma Mas Sandro Oh Aku Tidak Keputusan Saya Kini Daripada Sampai Sebelum Aku Nge Mas 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 cuman busang turun neng neng tangan apa neng saksibatkan dan kaya pure lorak payu bener Allah sama ya sekolah maka ayu lho maka ayu bawa gelaran payu neng betul ayo pure lorak do payu bener Allah masa bro ating kreker cuman gue istirahat saking-sakingnya bengkoyowong bengkoyob hatiri bener Allah bengkoyob hatiri mangan usah aneh cuman paling didi ya Mas Andro teka teku tujuan kuilurak nekonek kok aku dati menung so orang dian lu laman orang dian lu laman aku nara karabu juga kerajaan lu laman sak tujuan ya kuih tak tujuan bener terimis didi dandanan didi dandanan laku kerja 6 tahun cukup nenggara mah mas Andro cukup nenggara mah mis pada batinnya lah ya tak kesyukur ya Alhamdulillah api lho mga singgah peli ngerti lho wargane ulang nanti jangan ga peli temen gawe tukung benggit lho Mas Andro berbeten apa? kan ga peli, ga ancu, iya kan aku nge orang yang ini tau naik kasu wawin yakin orang berdulih sama ratuaku orang mikir lho Mas Andro orang mikir lho Mas Andro wujudku nang ngomongin takkan ngomong anak lho ngomong anak kok lho Mas Andro aku seminggah nih gajet 6 juta lho ngutai 6 juta per ulang Mas Andro hmm terus? bener lho? kok ngomong mikir anak lho ngutai nih anak lho anak-anak pingin koyok batin lho dengan lho anak mantu lho anak mantu lho anak mantu lho aku diwira lho anak enak lho bener lho? aku diwira lho lho cish hahaha ditagih lu datang malah ngajak perang sama Mas Andro aku aku kan ngomong 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 nak sambeng kok ujung ngakak ditagih lu datang malah ngajak perang karena kong ambil itu uang duit-duitku lho bener orang aku udah siuti lho Mas Andro 10 juta lebih itu duit lho Mas Andro Aku ngantin ngomong, aku ngomong karbujukku, ah ini apa aku nyalo, shawur ya kan, ini apa aku nyalo duitku, wajib nyalo duitku, karena aku keringet ketihku, udah keringet ketihmu, setesor pun rana keringet ketihmu, keringet ketihku, ini apa aku wajib nyalo nuntut, bener orang, pati balik ke kapan, orang kapan ini apa orang ngomongnya, bener kan, apa orang ngomongnya, apa pria, apa pria, kan seharusnya, kalau samanya A, B, C, apa pria, kan orang ngomong sama, belak, belakang lu, helo Rabw ни, mun ролer ngomongnya emal tolong tetihku, luarga ini pojek k itself, luarga itu bernilain hak yang tau ternyata dan rana itu bikin putin mokongiszun, rana rana itu bikin pintu. πα Sverdhan berlaku, gua turun e … ngolonginan namanya uang n river, kira ku ngga ngga tuh구 betul, ngga tuh aku tau kok ni orang, kalo kupasnya, sek Judaism dan aku pikir k finance litt ensuresnya orang yang namanya, lah. Dan aku n starku屏i buka kerega sama kamu lagi. Ya, aku benar-benar orang-orang binggian aku cuti, mas Androma ya Atau binggian, makinan-makinan Dekan, perut dah, baru keluarganya bujik kita Aduh, berwarna lagi, mentekan orang ini Itu keten aku Berwarna, kepadalahan ini, masyarakat, nanggul, mas Androma Dukung, bewek, mana-mana, nak turu kentu, mana-mana, nak turu kentu, tak Ini ngomong, ya Orang yang lu kiri ngomongan itu, wang gua Gak kali, teman Ini masalah duit lho, nyaruh utang, nyaruh utang Iya, orang mas Androma, anak itungan nih Orang-orang benar, oh iya, ngomong sama sekiru-sekiru Kan seharusnya kan ngomong, ya mas Androma Boleh, orang misal nyaruh utang, boleh, kan Oh, mana mau cek perang Bintang gue, cemur orang tak ngasih, tapi Bergeten, aku cemur orang Orang nandang bujuk, gua ngejambuh, ya Wih, ceng, ceng, tester, benar-benar Ini pilih, kan Orang-orang Orang-orang tau nuntut, bujuk ke kerja Kerja gajiannya 6 juta, 6 juta, aku cuman Purungus kokonca, Mas Androma Aku orang pernah nuntut, eh ya, suh Anu Orang-orang pernah nuntut, mas Androma Orang pernah nuntut masalah duit, masalah gaji Orang-orang, yorah pernah Berkongkrung, yang cuman sukar nanti Berkongkrung, cuman sukar nanti Yorah pernah, aku gaji semenin Loh, bu Aurang-orang ngawemah, apa Apri, apa Apri, apri Orang, mas Androma aku yorah ngomong Rapi, yur Berkongkrung, ngokrung, cuman kainan mengkain ya Oh, coba jari Berbubos, ternan urung arti ya Hai emang ternyata ya bahwa bantang lebih Hai emang-emangnya ganteng Hai jendela kereta menenggung tapi gini